19 diduga preman di kawasan Sako, Palembang, Sumatera Selatan digiring ke Mapolres, Labus, Palembang. Mapolres, Labus, Palembang tegaskan tak ada lagi premanisme di Wilkom, Polres, Labus, Palembang. Jadi tentunya berdasarkan laporan informasi dari masyarakat yang merasa resah diminta sejumlah uang oleh sekelompok orang yang dimana mereka ini ilegal semua. Jadi saya anggap bahwa mereka adalah preman. Minapastikan top BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Polres Abus Palembang bersama Kodim Kota Palembang mengamankan belasan premanisme dari juru parkir Oliar hingga pemalak yang kerap kali meresahkan warga Palembang terkhususnya di Sako, Palembang. 19 preman ini diamankan petugas lantaran banyaknya laporan masyarakat kecamatan Sako, Palembang ini yang resah melihat ulah para preman tersebut. Menangkapi laporan masyarakat, Kapol Resabus Palembang dan Dandim 0418 Palembang bersama anggotanya langsung bergerak cepat mengamankan para preman yang kerap kali sering membuat keriputan di wilayah tersebut. Kapol Resabus Palembang menegaskan dirinya akan berjanji akan memberantas premanisme di Kota Palembang yang sudah seringkali meresahkan warga saat beraktivitas. Tak hanya itu, orang Melati Tiga ini juga berjanji akan membuat Kota Palembang bersih dari tindakan kejahatan premanisme dari juru parkir Oliar, pemalak dan kejahatan lainnya. Tentunya berdasarkan laporan informasi dari masyarakat yang merasa resah diminta sejumlah uang oleh sekelompok orang yang dimana mereka ini ilegal semua. Jadi saya anggap bahwa mereka adalah preman. Premanisme tidak ada di wilayah Kota Palembang. Tidak ada. Saya akan cinta tegas terhadap mereka. Hari ini kami melaksanakan operasi premanisme. Ada 19 orang yang kita amankan di pasar sapu. Tadi kami turun bersama-sama dengan TNI, dengan Pak Dandim, turun ke lapangan untuk membersihkan mereka, membersihkan preman yang ada di Palembang. Saya tekankan kepada masyarakat Palembang yang melakukan premanisme akan saya cinta tegas. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen Apriyansyah, PBTV mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!